Piala AFFU 16 2024 Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update sepak bola, membahas mengenai jadwal dan hasil pertandingan babak penyisihan grup di matchday ketiga, serta update klasemen dan top score, serta update bagan babak semifinal dan update runner-up terbaik di Piala AFFU 16 2024. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut, rekap hasil pertandingan babak penyisihan grup di matchday ketiga, hari ini. Timnas Timor Leste U16, dibantai habis oleh Timnas Australia, dengan skor 0-12. Timnas Thailand U16, menang 3-1, atas Timnas Malaysia U16. Timnas Vietnam U16, menang 5-1, atas Timnas Myanmar U16. Timnas Kamboja U16, menang telak 6-0, atas Timnas Brunei U16. Timnas Indonesia U16, menang telak 6-1, atas Timnas Laos U16. Timnas Filipina U16, kalah 0-4, oleh Singapura U16. Berikut, jadwal pertandingan babak semifinal, Piala AFFU 16 2024, hari Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Pertandingan antara Timnas Vietnam U16, melawan Timnas Thailand U16, bertempat di Stadion Manahan, Solo. Kick-off dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat, live streaming di aplikasi berbayar video. Selanjutnya, pertandingan antara Timnas Indonesia U16, melawan Timnas Australia U16, bertempat di Stadion Manahan, Solo. Kick-off dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan secara langsung oleh Indosiar. Berikut, jadwal partai final, digelar pada tanggal 3 Juli tahun 2024. Mempertemukan antara pemenang semifinal 1, melawan pemenang semifinal 2, bertempat di Stadion Manahan, Solo dan Kick-off dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan secara langsung oleh Indosiar. Berikut ini, klasemen Piala AFFU 16 2024. Berikut klasemen di grup A, Timnas Indonesia U16, di posisi ke-1, dengan torehan 9 poin, posisi ke-2, Timnas Laos U16, dengan torehan 6 poin, posisi ke-3, Timnas Singapura U16, dengan torehan 3 poin, dan Timnas Filipina U16, dengan 0 poin. Timnas Indonesia U16, lolos ke babak semifinal Piala AFFU 16 2024. Berikut klasemen di grup B, Timnas Vietnam U16, di posisi ke-1, dengan torehan 7 poin, posisi ke-2, Timnas Kamboja U16, dengan torehan 7 poin, posisi ke-3, Timnas Myanmar U16, dengan torehan 3 poin, dan posisi ke-4, Timnas Brunei U16, dengan 0 poin. Timnas Vietnam U16, lolos ke babak semifinal Piala AFFU 16 2024. Berikut klasemen di grup C, Timnas Australia U16, di posisi ke-1, dengan torehan 7 poin, posisi ke-2, Timnas Thailand U16, dengan torehan 7 poin, posisi ke-3, Timnas Malaysia U16, dengan torehan 3 poin, dan Timnas Timor Leste U16, dengan 0 poin. Timnas Australia dan Timnas Thailand U16, lolos ke babak semifinal Piala AFFU 16 2024. Berikut, peringkat 2 terbaik Piala AFFU 16 2024. Di posisi ke-1, Timnas Thailand U16, dengan torehan 7 poin, posisi ke-2, Timnas Kamboja U16, dengan torehan 7 poin, dan posisi ke-3, Timnas Laos U16, dengan torehan 6 poin. Timnas Thailand U16, lolos ke babak semifinal. Berikut, bagan babak semifinal Piala AFFU 16 2024. Timnas Vietnam U16, akan menghadapi Timnas Thailand U16, sedangkan Timnas Indonesia U16, akan menghadapi Australia U16. Di atas kertas, Timnas Australia U16, diunggulkan untuk menjadi pemenang. Tetapi Timnas Indonesia U16, sebagai tuan rumah, akan habis-habisan untuk mencapai target di final nanti dan menjadi juara Piala AFFU 16 2024. Kemungkinan, Timnas Indonesia U16, akan lolos ke babak final, dan akan menantang Timnas Vietnam U16 atau Timnas Thailand U16. Berikut, top skor Piala AFFU 16 2024. Nguyen Vietlong dari Vietnam dan Jompon Hombon Ma dari Thailand, menjadi top skor sementara, dengan torehan 5 gol. Selanjutnya, Mierza Firjatullah dari Indonesia, dengan 4 gol. Kemudian, Nguyen Taihye dan Trantan Bin dari Vietnam, serta Thachdaro dari Kamboja, dengan torehan 3 gol. Demikian update mengenai jadwal pertandingan terbaru, Piala AFFU 16 2024, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum.